Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku So, di video kali ini aku mau review beberapa custom content ala indo yang udah aku download Udah aku cari-cari banget, cari-cari ke pelosok-pelosok gitu untuk custom contentnya Dan akan aku review yang sudah aku dapatkan custom contentnya gitu ya guys Nanti untuk link downloadnya akan aku tulis di kolom description Akan aku taruh di bawah untuk linknya Dan dari beberapa creator ini ada juga yang punya youtube guys Jadi nanti aku akan taruh link youtube mereka di description box Jangan lupa kalian untuk cek-cek Nah, pertama-tama mungkin aku akan review untuk item create a sims dulu Nanti setelah item create a sims, aku akan review untuk item build mode Kayak gitu ya Oke, kita udah masuk ke create a simsnya Aku akan review beberapa custom content yang aku download custom content ala indo ya tentunya Di bagian rambut tuh kalo gak salah ada guys beberapa rambut yang aku dapat dari custom content Nah, ada tiga sih sebenernya rambut ya Kalo yang ini lebih ke hijab Lucu, cantik sih Cantik ya Ininya, hijabnya Lanjut, kita dapat ini Rambut Rambutnya kayak gini guys Panjang banget Dia kayak rambut-rambut cewek yang kerja di tempat tattoo gitu loh Lanjut, ini rambutnya Oh ini kayak pake bandu terus dia agak menjulang tinggi gitu Terakhir, ini rambut sanggul Ini untuk kita cocokkan atau kita pasangkan dengan kebaya Yang nanti aku punya Terus kita akan coba bagian heads Wih, banyaknya Aku baru ingat aku download banyak banget hijab guys Mungkin kita bikin dia solehah dulu ya bajunya Ini yang pertama ada barit Aku download baju polisi deh kalo gak tau ya Kalo palanya butak Lanjut, ini hijab yang aku download ya Sepertinya dari Mars Rising Wih, cantik-cantik ya Ini lebih ke sorban sih Terus, wih, cantik banget Jadi pengen bikin seri muslimah gitu Muslimah Hijabnya juga gak yang hijab-hijab pasaran gitu loh Wih, hijab ini cantik banget sih Dia ada detail headphone-nya gitu Cantik banget Terus, ini ada yang agak stylish Ada pake kayak penutup kepala juga Ini lebih cocok untuk hijab-hijabers pendaki gunung gitu loh Lanjut Wih, ini kayak ibu-ibu selebgram gitu loh guys Wih, cantik-cantik Aku gak usah jalan satu-satu lah ya Agak terlalu durasnya panjang nih nanti nih Wih, ini lebih ke sorban gitu Cantik-cantik banget Ini yang pake topi Nah ini guys, yang jadi pengantin Jawa Lusu Ini topi petani dan ini adalah topi gojek Aku juga download jaket gojeknya Nanti aku coba pake ya Tapi dia tuh buat male, buat cowok Jadi nanti kita bikin karakter cowoknya dulu Nah ini hijab yang muslimah banget gitu loh Yang panjang gitu Next Di bagian makeup itu Ini tuh makeupnya pocong gitu loh guys Jadi ini datang bersamaan sama custom content pack dari yang kuburan ala Indonesia Jadi dia ada makeup pocongnya juga Next kita ke bagian baju Di bagian atasan ini aku download beberapa baju Yang pertama itu adalah ada baju Indomaret Dan dia ada dua versi yang pake deker sama yang gak pake deker Lalu ini ada kebaya Terus ini ada seragam guru Rata-rata seragam guru di Indo kayak gini sih Ini aku gak tau baju apa guys Gojek apa ya Tapi gak tau deh Dan ini ada baju polisi Wih dih Aku juga download sih guys Tuh tulisannya Polri Waduh ngeri Ada rok guys Dapet rok Ini kayaknya roknya cocok sama baju Indomaret Atau enggak sama guru ya Baju guru tuh udah dapet full set sih Next ini adalah celana polisi Itu celana polisi yang tadi kita coba Dan ini adalah kebaya Eh Rok Rok dari kebaya Next ke bagian full body Ah lumayan banyak guys Ini mah nomor satu bikin kalian tercengang Kita dapet ini juga Dari custom content kuburan itu Dapet Dapet kan kavan ya Allah Dia ada banyak warna gitu Dan yang ini agak serem nih Yang ada kayak darah-darahnya gitu Ih Lanjut-lanjut Ini mukena Next adalah Ini Kalau gak salah Baju pengantin Jawa deh guys Kita coba pasangin sama Rambut yang tadi Nah yang ini guys Tuh Cantik banget Jadi kalau mau nikahan ala Indo nih Bisa nih pake custom content pack dari Yang pengantin kebaya ini Next adalah seragam SMA Seragam SMA yang Rok panjang Apa bedanya nih Oh beda namanya doang nih guys Dan ini yang Roknya lebih pendek Di atas lutut Gak boleh sih ini Wih Assalamualaikum Uhti Aku juga gak tau Dapet dari mana Tiba-tiba ada Jadi disini Next ini untuk Gamis Biasa sih Gamis biasa ya Untuk muslimah gitu Warnanya banyak ya Allah Ada kunci ya Allah Ini mak-mak Indo banget ya Pake yang Bergambar kayak gini Buset 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 Bajunya udah kayak Wallpaper Di ini guys Di club malam Disco-disco gitu Aku acungi jempol yang berani Pake waju kayak gini Seragam pramukanya ini Kalau gak salah Buat murid Oh anggota Iya buat murid sih guys Kalau gak salah Bukan buat guru ya Ini ada seragam SMA Yang versi ada tasnya Ya sih Banyak banget ya Ternyata seragam SMA Yang aku download Untuk di bagian aksesoris Ada cheetos Tiba-tiba aku Aku bisa megang makanan Tiba-tiba Oh ini untuk Pistol Pak polisi ya Next Ya Allah guys Ini tuh Ini tuh baju pocong Atau kain kavan Yang terbuka gitu loh guys Ini aku Aku baca di deskripsi Blognya tuh Jadi kalau kalian mau Pipis nih ya Sebagai pocong Itu gak usah ribet-ribet Buka Kain kavan Kalau gak salah Di deskripsinya Sulisannya kayak gitu deh Jadi dia Bentuknya open Open ken kavan Lanjut Ini ada Masker Ini bareng Sama pack Atau custom content Ojol Gojek maksudnya Oke ini untuk bagian male Atau bagian laki-laki Kita lihat Di bagian rambut Nah ternyata tuh Aku dapat beberapa Rambut untuk Male Ini dari Dari custom content Pack apa Aku juga lupa guys Basics ini sebenarnya Di base game sims 4 Atau di dlc sims 4 Kayaknya ada Di rambut Kayak gini Lanjut di bagian head Itu Sama sih Kayak yang cewek tadi ya Dan ini adalah Helm Helm Gojek Ini Baju polisi Ih The sims tuh Ini yang agak ketat sih Kalau gak salah Dan ini yang agak Lebih longgar gitu guys Terus Ini adalah Baju Gojek Kita pakein Helmnya Coba deh Nah Siap narik ini Ih Lajuh banget tuh Detail banget Coba Ih Udah siap Broom Broom Ada nah Ini yang untuk Nikahan Ini yang untuk Nikahan guys Kita coba Pake Ininya Widih Ih Ternyata Yang untuk bagian Male kok Gak ada yang Baju pocong ya Baju gojek tuh Cocok banget Kalau pake masker Coba Coba Nah Ini udah siap Banget ini Kita akan lanjut Ke item-item Custom content Dari Indo Atau custom content Ala Indo Di bagian Build mode item Oke Oke kita udah masuk Ke build mode item Jadi aku mau review Beberapa Item-item Yang Aku dapet dari Pack Pokoknya kayak di LC Indo gitu loh guys Ini ada beberapa Dan aku sudah Bikinin Kayak bangunannya gitu Dan Ini pertama Kita review aja Dari sekolah Dan kelurahan Jadi aku bikin Kayak sekolah Dan kelurahan Karena aku dapet Beberapa item Yang berhubungan Sama itu Aku gak bikin Sampai dalam-dalamnya Ya guys Ini dalamnya tuh Kosong Karena Aku cuma review Beberapa item Yang ada di luar aja Gitu Pertama Ini aku dapet Plank Dia kayak Plank SMA Gitu Tulisannya SMA Negeri 1 Electronic Art Apalah Itu ya Dan Aku ada Bendera juga Di pack ini Terus Di bagian sini Mungkin ada Pedagang-pedagang Nanti aku Akan jelaskan Lebih detail Di bagian taman Nanti aku akan Ada bikin Sebuah taman juga Jadi ini Cuma pajangan sih Disini aku jelasin Nanti ya guys Dan di bagian Kelurahannya Karena aku dapet Gamelan So Gamelannya Aku taruh Di bagian Pelataran Kelurahan Namanya apa ya Apa sih ini Namanya Ah lupa lagi Namanya Ini kayak pelataran Gini namanya Apa sih guys Nih detail Gamelannya Seperti ini Dan Satu lagi Itemnya Yaitu adalah Panjat pinang Aku gak tau Ini fungsional Apa enggak sih Disini ada banyak Item-item Gitu loh guys Ada Bag Ada baju Ada Ini kayak Dispenser ya Kayaknya Dispenser Dan botol minum Dan Lain-lain Next Kita bakal Ke rumah Ala Indo So ini aku udah bikin Beberapa bangunan ya Ini lima-limanya nih Akan kita review Kita ke rumah Ala Indo dulu Nah di lot ini Aku cuma akan review Beberapa aja Karena memang gak semuanya Ya guys Yang aku Download ini adalah Custom content Ini Lebih banyak pack dari Foreign Karena Agak nyambung Kalau kita sandingkan Dengan custom content Ala Indo Kita review aja deh Dari Dari awal Ini bendera Bendera yang tadi Aku pakai Di Di SD Atau di Kelurahan Kita masuk ke dalam Yang custom content Itu adalah Adalah Kompor gas Dan Rak Apa Rak piring ya Rak piring dan Galon Dispenser maksudnya Ini setau aku Fungsional Jadi nanti bakal Kita coba juga Dan ini kompornya Setau aku juga Fungsional Jadi nanti kita akan Pakai Lalu Untuk di kamar mandi Kita ada WC jongkok Meskipun di Foreign ini Sebenernya sudah ada WC jongkok ya Cuma di Custom content ini Ada Bug mandinya gitu Next Aku ada download Custom content Sajadah juga Dan ini itu Fungsional Kita bisa sholat Nanti bisa pakai Mukenah juga ya Kalau gak salah Satu lagi Adalah Kipas Kipas Miyako Kalau gak salah Ini Miyako ya Kipasnya kayak gini Ini swatch Warnanya banyak Di kamar yang ini Sama aja sih guys Yang Aku download dari KSM content itu Kipas Dan Oh ini Sajadah Dan ada juga Kayak Al-Quran Dan Tempatnya itu Kayak Nampannya gitu Dan Ini juga ada Kayak Islamic art ya Namanya Dia kayak Pajangan Figura gitu Dan swatchnya Banyak guys Masya Allah Tabarokallah Sudah deh Untuk rumah Kasem contentnya Memang cuma sedikit Tapi aku mau Agak effort Untuk bikin Bangunannya Supaya agak Lebih nyambung Kan aneh ya Kalau kita cuma Review Barangnya Di tanah Kayak gini Kan agak Gak enak Dilihat gitu ya Kita lanjut Next ke Tempat selanjutnya Ini adalah Kuburan Umum Ya guys Aku namain Kuburan Umum Sudirman Dan ada Dapet Plangnya Juga Kayak gini Dapet Plang Pemakaman Umum Kayak gini Guys Kuburannya Di belakangnya Aku ada Bikin Bangunan Juga Ini Pura-puranya Kayak Tempat Untuk Nyimpan Keranda Dan Soalnya Di daerahku Ada Kayak Di Kuburan Ada Satu Bangunan Di bangunan Itu Ada Kayak Keranda Dan Perlengkapan Lainnya Kuburannya Pemandangannya Seperti Ini Kalau Malem Kayak gini Aku Kasih Lampu Supaya Kalau Malem Tidak Terlalu Serem Ini Itu Kalau Tidak Salah Dia Fungsional Maksudnya Dia Kayak Peti Mati Jadi Bisa Masuk Kalau Nanti Kita Coba Di Pack Ini Kita Dapat Tiga Variasi Kuburan Kalau Yang Ini Aku Download Beda Ini Bukan Dari Pack Ala Indo Dari Warung Kalau Tidak Salah Ini Pack Dari Warung Itu Kita Dapat Tiga Model Kayak Gini Ada Yang Masih Berupa Gundukan Tanah Ada Yang Berkeramik Kayak Gini Dan Ada Yang Bentuk Kayak Gini Dan Ini Swatch Banyak Yang Berkeramik Kalau Yang Ini Tidak Ada Dan Yang Ini Ada Swatch Itu Sih Aku Taruh Lumayan Banyak Kuburannya Di Sebelah Sini Lalu Untuk Di Bangunan Ini Dan Ada Pohon Pisang Setau Aku Yang Lebih Angker Bukan Pohon Kamboja Pohon Pisang Katanya Jadi Aku Taruh Pohon Pisang Di Sebelah Sini Ini Itu Sebenarnya Aku Aku Cari Keranda Ya Kan Cuma Gak Ada Guys Jadi Yaudah Aku Taruh Aja Peti Mati Cuma Bentuknya Agak Mirip Sama Keranda Sedikit Terus Di Dalamnya Itu Perlengkapan Perlengkapan Ada Sekop Juga Mungkin Untuk Penggali Kuburan Ini Perlengkapan Perlengkapan Basic Random Karena Tidak Ada Yang Berhubungan Sama Kuburan Di Sims 4 Ini Aku Taruh Random Terus Di Luar Seperti Biasa Ada Token Listrik Dan Ada Selang Selang Untuk Nyiram Di Bagian Depan Aku Kasih Gazebo Untuk Bapak Ngeronda Soalnya Setau Di Film Ngerondanya Di Kuburan Gak Tau Ngapain Kita Lanjut Sudah Kelihatan Di Sebelah Sini Ada Apa Kita Lanjut Aja Ke Bagian Indomaret Oke Namanya Adalah Indomaret Sudirman This Is Massive Building Yang Aku Bikin Sebelum Buat Video Ini Jadi Kan Aku Sebelum Take Video Ini Aku Harus Nyiapin Building Atau Bahan Untuk Konten Dan Bangunan Yang Bener Bener Makan Waktu Lama Karena Every Detail Sangat Penting So Ini Indomaret Seperti Yang Bisa Kalian Lihat Ada Plank Indomaret Di Sebelah Sini Juga Dari Kasem Konten Ini Kita Dapet Plank Kita Dapet Wallpaper Dapet Plank Yang Di Atas Juga Kita Akan Masuk Ke Bagian Dalam Oh Luarnya Dulu Di Indomaret Yang Biasanya Aku Datangin Atau Di Sekitar Rumahku Di Bagian Depannya Selalu Ada Tempat Duduk Jadi Aku Kasih Banyak Tempat Duduk Dan Ada Ini Tong Sampah Yang Mirip Sama Indomaret Disini Tong Sampah Mirip Terus Ada Juga Beberapa Poster Gitu Untuk Promosi Mungkin Di Sebelah Sini Juga Sama Kita Masuk Ke Bagian Dalam Indomaret Ini Berbeda Gede Sebenernya Lebih Ke Indomaret Point Kalau Gede Menurut Aku Ini Barang Barang Aku Ada Yang Dapet Dari Kasem Konten Indonya Ada Yang Aku Download Sendiri Untuk Super Market Item Jadi Ada Banyak Pasti Item Yang Gak Masuk Di Indo Maksudnya Yang Memang Item Luar Negeri Gitu Karena Gak Semuanya Aku Dapet Dari Custom Konten Ala Indonya Gitu Mungkin Yang Ala Indo Aku Review Disini Ini Ada Ikan Kaleng Sarden Sarden Ini ABC Terus Ini Juga Ada Sarden Dari Gaga Yang Tadi Dari ABC Terus Yang Dapet Dari Pack Indo Lagi Itu Adalah Ini Di bawah Sini Ini Juga Makanan Kaleng Ternyata Ada Ultra Milk Dan Yang Dapet Dari Pack Indo Lagi Itu Ini Kayak Detergen Gitu Ini Ada Rinso Tuh Kalian Lihat Ada Rinso Plus Molto Ada Daya Ada Detergen Easy Attack Dan Boom Itu Yang Dapet Dari Pack Indo Kalau Nggak Salah Ada Lagi Nggak Yang Lain Mungkin Aku Review Dari Bagian Kasir Ini 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 Sudah Mirip Nggak Sih Kayak Kasir Di Indomaret Ini Ada Cigarette Apalah Rokok Ini Ada Rokok Sebenarnya Kalau di Indomaret Tempatnya Nggak Kayak Gini Cuma Aku Nemunya Cuma Kayak Gini Doang Tempat Rokok Terus Disini Biasanya Di Indomaret Bener Bener Permen Dan Coklat So Aku Bikin Sedemikian Rupa Ini Padahal Aku Bikin Dari Basement Karena Si Rok Ini Kegedean Nggak Cocok Gitu Sama Ini Sama Lacinya So Aku Bikin Dari Basement Kayak Gini Lumayan Mirip Loh Ya Guys Terus Di Disini Nestle Agak Kurang Familiar Ya Kalau Ice cream Itu Lebih Banyak Di Domaret Walls Campina Atau Aice Tapi Disini Aku Nemunya Itu Cuma Nestle Jadi Yaudah Aku Pakai Nestle Dan Di Dalam Itu Adalah Ice cream Ice cream Yang Tidak Masuk Di Indo Oh Ini Spongebob Ada Kayaknya Popsicle Tapi Guys Kalau Kita Campina Ya Gini Lucu Banget Lalu Ada Mesin ATM Of course Ya Ada ATM Hampir Semua Indomaret Pasti Ada ATM Next Ke Sebelah Sini Ada Buah Buah Nah Ini Biasanya Buah-buah Di Indomaret Yang Kecil Gak Ada Biasanya Indomaret Yang Agak Gede Ada Buah Buah Kayak Gini Dan Ada Minuman Minuman Gini Yang Smoothies Kalian Tahu Nggak Yang Keluarnya Es Serut Yang Warni Itu Apa Namanya Nah Di Bagian Kasir Ini Kayak Roti Gitu Guys Biasanya Ditawarin Roti Kalo Mau Bayar Nah Di Sebelah Sini Oh Ini Dulu Ada TV Dan Ada Kaca Cermin Kayak Gini Buat CCTV Kurang Lebih Kayak CCTV Di Sebelah Sini Ada Obat Obatan Dan Ada Game Board Ada Lego Ini Aku Kalo Yang Ini Dari Sims Tapi Yang Lego Lego Ini Aku Download Custom Content Dan Di Beberapa Indomaret Yang Agak Gede Itu Biasanya Ada Yang Jual Minuman Di Dalam Atau Jual Roti Biasanya Ini Aku Taruh Stain Boba Di Sebelah Sini Ini Funksional Ini Dari Pak Sims 4 Sebelah Sini Ada Rak Untuk Kebersihan Ada Kayak Sampo Pentin Kalian Lihat Lucu Ada Sampo Pentin Ini Aku Gak Dapat Dari Pak Indo Ini Aku Dapat Dari Pak Luar Aku Download Sendiri Kasem Konten Supaya Indomaret Tidak Terlalu Sepi Ada Juga Di Bagian Bawah Dove Dove Tidak Masuk Ke Indo Tidak 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 Janssen Baby Dan Lain Lain Sini Adalah Makanan Makanan Yang Tidak Kita Kenal Merk Ini Makanan Makanan Luar Cuma Aku Tetap Masukin Supaya Agak Rame Indomaret Di Sebelah Sini Ada Pertelur Teluran Di Indomaret Biasanya Ada Yang Jual Telur Ada Juga Yang Enggak Di Sebelah Sini Makanan Makanan Yang Pastinya Ada Yang Tidak Masuk Indo Tapi Gak Papa Ini Untuk Memperramai Indomaret Kalau Pringles Pringles Kayaknya Di Indomaret Ada Lace Ore Doritos Ini Mungkin Oh iya Nyam Nyam Kok Yam Yam Mungkin Di luar negeri Namanya Yam Yam Sebelah Sini Ada Fruit Loops Sebenernya Ini Aku Mau Taruh Coco Crunch Cuma Gak Ada Di Packnya Ada Cuma Fruit Loops Dan Di Indo Sebenernya Masuk Fruit Loops Tapi Di Indomaret Aku Jarang Lihat Adanya Di Supermarket Gede Biasanya Fruit Loops Tapi Ini Banyak Brand Luarnya Tapi Ada Starbucks Indomaret Jadi Aku Masuk Ini Monster Energy Ada Sprite Fanta Dan Sebelah Sini Kulkas Untuk Sosis Kanzler Biasanya Masuk Kulkas Di Pojok Sini Ada Tempat Roti Biasanya Di Indomaret Point Ada Yang Jual Roti Tapi Aku Lupa Nama Brand Roti Lanjut Ini Ada Tempat Duduk Di Indomaret Yang Agak Gede Yang Gede Biasanya Kalau Yang Kecil Gak Ada Tempat Duduk Kayak Gini Biasanya Cuma Ada Di Luar Luar Doang Tempat Duduk Nah Ini Adalah Sebenarnya Ini Bukan Dari Custom Content Ini Dari Pack Sims Namanya Behind The Counter Necessities Ini Ada Air Panas Anggepannya Ini Air Panas Kita Untuk Beli Kopi Tidak Lupa Juga Ada Keranjang Keranjang Ini Sebenarnya Aku Bingung Di Indomaret Keranjang Warnanya Apa Tapi Kalau Gak Salah Warnanya Biru Jadi Aku Kasih Warna Biru Disini Lanjut Untuk Bagian Dalam Pintu Ini Itu Sebenarnya Ada Ruangan Untuk Karyawan Istirahat Atau Mau Makan Istirahat Gitu Di Sebelah Sini Ada Kamar Mandi Ini Untuk Tempat Istirahat Dan Gudang Ini Lebih Tepatnya Gudang Di Belakangnya Itu Cuma Ada Ini Tempat Pembuangan Sampah Di Bagian Depan Ada Mobil Karena Aku Belum Download Custom Konten Motor So Aku Taruh Aja Mobil Disini Dan Di Indomaret Biasanya Banyak Yang Jualan Jadi Aku Kasih Orang Jualan Ada Bakso Disini Itu Aja Guys Untuk Bagian Indomaret Kita Lanjut Ke Bagian Selanjutnya Ini Bagian Yang Terakhir Oke Guys Kita Sudah Sampai Di Taman Sudirman Sudirman Nah Di Taman Ini Sebenernya Di Taman Sudah Ada Cuma Aku Agak Renov Dikit Di Depan Sini Yang Paling Spesial Sepertinya Adalah Tenda Pecelele Sini Berada Tulisannya Warung Pecelele Ala Ala Di Dalamnya Ada Tempat Duduk Kayak Gini Ini Sebenernya Kurang Kurang Ini Kalau Bagian Kebalik Kayak Gini Nah Ininya Kurang Mirip Kayak Warung Ini Ini Cuma Kayak Ini Bukan Kayak Warung Pecelele Sih Kalau Gerobak But It's Okay Terus Di Bagian Tempat Duduk Ini Sudah Sudah Cucuk Sama Warung Pecelele Terus Disini Aku Kasih Juga Dia Air Minum Atau Aku Kasih Dispenser Dan Tempat Cuci Tangan Di Warung Pecelele Disini Ada Bajai Aku Kasih Dua Bajai Untuk Transportasi Becak Ini Ini Juga Fungsional Terus Disini Aku Kasih Another Version Of Bubuk Saung Ini Sama Kayak Saung Atau Gazebo Yang Tadi Cuma Ini Beda Model Dan Beda Kreator Kalau Nggak Salah Disini Lebih Detail Ada Gantungan Ininya Aduh Apalah Ini Namanya Terus Ada Warung Juga Di Sebelah Sini Ini Warung Aku Nggak Tahu Bisa Dipakai Jualan Beneran Atau Nggak Bisa Dipakai Tuh Ilang Kan Masanya Itu Ilang Jadi Kayak Bukan Nggak Bisa Dipakai Di Dalam Ada Kompor Ada Pop Ice Juga Kalau Kalian Lihat Yang Menggantung Dan Ada Kerupuk Kayak Warung Mbok Gitu Loh 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 Ini Cilok Ada Tulisannya Cilok Motor By Warung Ada Kecap Saus Sausan Di Sebelah Sini Dan Ini Funksional Juga Kita Bisa Pak Kita Bisa Pak Keliling Keliling Lanjut Ini Grobac Ini Sepertinya Lebih Ke Grobac Cendol Kalau Dilihat Lihat Kayaknya Ada Gelas Gelas Ada Kayak Gininya Juga Lanjut Ini Ada Bakso Sebenarnya Ini Bakso Beda Dari Yang Didepan Indomaret Tadi Beda Kreator Dan Ini Sate Ini Sate Sate Ada Sate Sate Ada Pepes Nah Ini Yang Maksud Aku Grobac Bakso Ini Grobac Bakso Beda Sama Yang Di Mana Didepan Indomaret Tadi Dia Ada Indominya Disini Dan Ini Beda Kreator Juga Kalau Nggak Salah Lanjut Disini Ada Mobil Callback Namanya Mobil Callback Tahu Bulat Detail Ada Gas Ada Ada Kompor Ini Funksional Juga Nanti Bisa Kita Kendarain Udah Sih Ya Itu Doang Sih Yang Dari Custom Konten Di Taman Ini Udah Dih Guys Untuk Review Custom Konten Ala Indo Mungkin Di Akhir Video Nanti Akan Aku Kasih Beberapa Footage Atau Cinematic Video Dari Bangunan Bangunan Ini So Kalian Tonton Sampai Abis Aku Akan Review Mungkin Di Gameplay Ini Atau Di Di Live Mode Dimulai Dari Indomaret Dulu Ya Kayaknya Aku Akan Coba Di Bagian Depan Ini Mungkin Dari Ini Dulu Ya Guys Gerobak Bakso Kita Bisa Make Bakso Ada Bakso Biasa Bakso Aci Bakso Malang Dan Bakso Yamin Coba Kita Coba Satu Satu Penampakannya Kayak Gini Kalau Dari Depan Oke Ada Mangkok Agak Ngebak Gitu Apa Gimana Oke Baksonya Udah Jadi Ya Guys Tapi Gak Ada Penampakannya Gitu Loh Oh Apalagi Ini Dia Bikin Lagi Oke Dia Bikin Lagi Coba Kita Eh Make Bakso Kalau Bakso Aci Sama Nggak Ya Kayaknya Sama Tampilannya Ya Ini Agak Ngebak Gitu Loh Mangkok Nga Jadi Tapi Ini Lucu Banget Sih Guys Ini Gak Kebalik Apa Aku Kira Geroboknya Bisa Dibawa Jalan Jalan Gitu Oke Kita Coba Aku Bakal Coba Ini Cilok Menu Cilok 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 Ada Soy 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 Sos Cilok Ini Manis Terus Ini Yang Pedas Coba Kita Beli Yang Ini Satu Oh Langsung Ke Inventory Oke Oh Ada Disini Oh Ada Inventory Juga Guys Ini Bakso Aci Baksinya Teruk Meja Ini Bakso Aci Ini Bakso Biasa Gede Juga Atau Nggak Kita Makan Ini Bakso Aci Penampakannya Kayak Gini Bakso Aci Kayak Gini Ada Jeruk Nipis 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 Sama Ini Bakso Biasanya Agak Gede Pentol Coba Kita Makan Bakso Aci Dulu Makannya Kayak Makan Biasa Tapi Mangkok Lucu Banget Aku Mau Coba Get On Bike Cilok Dulu Dia Kayak Duduk Di Atasnya Motor Gitu Tapi Simsnya Lagi Sedih Lucu Banget Coba Kita Ride Around Kita Keliling Keliling Dulu Kakinya Tetep Kayak Ngengkol Gitu Si Animasinya Tapi Lucu Banget Kita Jalan 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 Cilok Gitu Ada Animasinya Ada Suaranya Ternyata Ada Suaranya Ternyata Tapi Tetot Tetot Gitu Suaranya Belangannya Ada tulisan Cilok Gini Oke Terus Ini Ada Gerobak Jualan Sayur Yang Di Gerobak Aku Kira Jualan Cendol Karena Ada Gelas Tapi Setelah Diklik Dia Jualan Sayur Sama Buah Ternyata Wih Lucu Juga Tetep Pakai Helm Ini Oke Kita Parkir Dulu Terus Aku Mau Coba Yang Ini Mobil Callback Disini Ada Tahunya Tahu Iya Tahu Bulat Gitu Coba Kita Purchase Balado Round Tofu Ada Oval Tofu Ada Sweet Corn Coba Balado Oke Ternyata Ada Di Sini Coba Eat Balado Gede Banget Anjir Dia Lagi Makan Bola Kasti Coba Kita Bisa Ride Around Bisa Guys Tapi Dia Kayak Animasinya Kayak Sepeda Tuh Tetep Pakai Helm Lucu Juga Ya Aduh Suaranya Guys Astaga Lucu Lucu Suaranya Ya ampun Oke Kita lanjut Mau masuk Kedalam Indomaret Akan Review Beberapa Hal Yang ada Didalam Indomaret Ini Yang Pertama Ini Ada Mesina TM Tapi Ini Gak Fungsional Ya Wih Petir Ini Gak Fungsional Tapi Cuma Dilihat Doang Gitu Terus Ini Ada Kayak Kaca Gitu Loh Guys Nah Kita Bisa Beli Bubble Tea Kita Mau Order Chocolate Milk Bubble Tea Kita Bisa Ini Juga Order Food Juga Oke Kita Bakal Minum Ini Dulu Terus Bakal Order Food Ada Corndog Kita Beli Corndog Dulu Lucu Ini Bubbly Dari Pack High School High School Kayaknya Di Indomaret Cuma Gitu Doang Guys Gak Ada Lagi Yang Bisa Kita Interaksi Karena Ini Semua Cuma Pajangan Gitu Loh Next Mungkin Aku Akan Ke Taman Tapi Kita Tunggu Dulu Hujannya Kelar Oke Kita Lanjut Ke Apa Namanya Aku Kasih Nama Ini Kalau Taman Sudirman Guys Sebelah Sini Aku Mau Nyo Nyo Dulu Sih Ini Tuh Kayak Post Ronda Cuma Emang Dia Fungsinya Kayak Sofa Gitu Kalian Kelihatan Bayangannya Kan Jadi Sims Cuma Bisa Duduk Di Bagian Sini Dan Nge Glitch Di Bagian Belakang Bakal Tembus Gitu Loh Next Aku Mau Coba Beca Kita Bisa Ride Around Pake Becak Tuh Naiknya Juga Lucu Banget Gitu Loh Mau Kemana Jauh Banget Lucu Banget Ya Dia Tuh Ada Bendera Indonya Gitu Basically Ini Sebenernya Kayak Naik Bicycle Gitu Sebenernya Mirip Lagi Gitu Aku Pengen Coba Bajai Tapi Setau Aku Dia Gak Bisa Narik Penumpang Gitu Jadi Kita Cuma Naik Aja Kita Cuma Jalan Jalan Aja Bajainya Itu Kayak Gini Lucu Ya Dia 3D Oke Tembus Ini Kayaknya Emang Bener Naik Sepeda Gitu Loh Animasinya Lucu Tapi Dia Di Dalam Bajainya Pake Helm Ada Suaranya Cuma Aku Lagi Record Gak Pake Headset Jadi Aku Agak Kecil Suaranya Si Suaranya Kayak Besi Berkarat Yang Bersenggolan Oke Kita parkir Lagi Dan Disebelahnya Bajainya Ada Tenda Pecelele Guys Tapi Tendanya Ini Ternyata Tidak Bisa Untuk Berteduh Jadi Aku Taruh Washtafel Sama Ini Washtafel Sama Tempat Air Ini Konslet Karena Kena Hujan Warung Pecelele Sebenarnya Kurang Indo Kalau Bagian Ininya Karena Dia Gak Mirip Sih Tuh Kayak Gini Tapi Yaudah Lucu Sih Yang Bikin Lucu Sebenarnya Tendanya Ini Sama Meja Ini Meja Itu Kayak Bener Di Ini Loh Kayak Bener Di Pecelele Gitu Disini Kita Ada Groba Bakso Dia Itu Beda Sama Yang Di Depan Indomaret Tapi Pilihannya Sama Sama Saja Model Ininya Doang Sih Guys Yang Beda Desain Groback Itu Beda Disini Ada Indominya Oh Ini Gak Ngebag Ya Kalau Yang Tadi Ngebag Ya Kalau Yang Di Depan Indomaret Itu Ngebag Gitu Ini Animasi Mangkok Kayak Nempel Di Tangan Next Di Sebelah Sini Ada Sepeda Jamu Ya Sepeda Jamu Guys Disini Ada Pilihan Jamu Diet Ada Jamu Beras Kencur Jahe Kunyit Jamu Of Waking Sama Jamu Pahitan Coba Jamu Jahe Udah Malem Loh Kayak Gitu Minum Jamu Air Biasa Bening Oh Masihnya Gitu Disini Ada Sate Guys Ada Gerobak Sate Kita Coba Beli Gerobak Satenya Kayak Gini Mirip Si Di Indo Lucu Kita Coba Ada Sate Apa Sate 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 Doang Ada Malaysian Satai Taycan Padang Marangi Lontong Kita Coba Yang Sate Doang Oke Animasinya Lucu Oh Tangannya Kayak Abis Fata Tulang Oke Oh Kayak Gini Bentuknya Tuh Bentuknya Kayak Gitu Guys Ada Tomat Ada Timun Bener Sate Sate Doang Tapi Satenya Gede Ini Lebih Kayak Kepentol Bakar Gitu Loh Aku Coba Sate Yang Lain Bakal Sama Nggak Ya Kita Coba Sate Taichan Beda Guys Lucu Coba Lihat Sate Taichan Kayak Gini Ada Cocolannya Keren Ya Yang Bikin Pack Ini Coba Sate Lontong Ada Oh Ini Mas Sama Aja Kalau Yang Ini Ya Oh Beda Beda Ada Lontong Detail Lucu Ada Sambel Lontong Ada Jeruk Nipis Ada Bawang Bombay Bawang Merah Gede Lucu Banget Detail Banget Tuh Tusukannya Ilang Eh Maksudnya Satenya Ilang Tinggal Tusukan Oke Mungkin Kita lanjut Ke bagian Tuh Sana Bagian Rumah Indo Dulu Kali Ya Oh Kuburan Guys Belum Kita Ke Kuburan Dulu Oke Kita Udah Sampai Di Pemakaman Umum Sudirman Kayaknya Kalau gak Salah Aku Kasih Nama Nah Di depan Sini Aku Kasih Semacam Poscamling Dan Dia Agak Beda Desainnya Dari Yang Sebelumnya Agak Beda Dari Sebelumnya Dan Ini Bisa Tiduran Gitu Kalau Yang Sebelumnya Cuma Bisa Duduk Gitu Kan Dan Ini Beda Creator Aku Kepo Banget Sama Grave Coba Ada Pilihan Apa Disini Kita Bisa Sleep Nap Claim Grave Epitaph Rest in Pieces Ini Kayak Mungkin Notes Gitu Kali Ya What Should This Coven Say Of Its Honor Agak Ngeri Sama Read Epitaph Mungkin Ini Baca 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 Doa Atau Baca Notes Kita Coba Sleep Seseram Apa Sleep Di Sini Kebetulan Dia Lagi Set Guys Aku Pengen Lihat Animasinya Oh My God Agak Ini Agak Creepy Ya Sebenarnya Dan Tidurnya Juga Tangannya Begitu Kalian Tau Kalo Sims Biasa Tidurnya Tidurnya Enggak Begini Tangannya Oke Aku Pengen Coba Di Tempat Lain Aku Melihat Animasinya Gitu Loh Sama Enggak Ya Itu Sebenarnya Konsepnya Kaya Peti Mati Jadi Emang Bisa Oke Eh Oke Yang ini Kayak Beneran Hilang Tinggal Tangannya Gitu Ya Coba Yang Ini Aku Kepo Banget Ini Animasinya Seperti Apa Karena Ini Pack Ya Guys Animasinya Kita Jarang Lihat Di Sims Biasa Aih Dia Keput Pipis Oke Oh Ini Kayak Peti Mati Biasa Si Ini Yang Ini Serem Si Yang Ini Serem Si Ini Kayak Beneran Gak Keliatan Sims Mau Pipis Dulu Bentar Ya Oke Aku Pengen Coba Hal Yang Lain Yang Bisa Kita Klik Di Grave Ini Oke Ini Sama 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 Kita Coba Claim Claim Itu Apa Ya Oke Gitu 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 Doang Ya Kalo Claim Sims Aku Lagi Sedih Jadi Ada Pilihan Cried Out Mungkin Dia Cuma Nangis Doang Dia Kayak Di Dalam Agak Ngeri Malem Dalam Kuburan Ada Yang Nangis Gini Kita Read Epitaph Oh Kayak Baca Pesan Kayak Lagi Ngobrol Ya Oh Oke Gitu Aku Kira Kayak Berdoa Gitu Ternyata Enggak Kita Coba Ke Rumah Ala Indo Alright Kita Udah Sampai Di Rumah Ala Indo Aku Jadinya Pindah Si Kelly Kesini Biar Kita Bisa Masuk Ke Rumah Pertama Tama Sepertinya Aku Keput Bendera Ini Yang Bisa Diklik Guys Turn On Turn Off Bentar Bentar Sabar Sabar Kelly Sabar Dia Udah Mau Masuk Aja Kita Bisa Hormat Bendera Uih Uih Lucu Oke Kita Duduk Oh Lama Juga Dia Hormatnya Enggak Kelar Kelar Kita Masuk Aja Guys Nah Kita Kesini Aku Pengen Coba Ini Oh Dia Cuma Bisa In-in Kopi Ternyata Kita Brew Coffee Oke Ternyata Bukan Minum Air Ya Guys Minum Kopi Jatohnya Oke Kalau Yang Ini Ini Kayak Kompor Biasa Kita Coba Cook Indonesian Food Nasi Goreng Ada Chicken Porridge Chicken Porridge Ada Karilontong Seblak Rawon Opor Ayam Tumis Kangkung Kita Masak Tumis Kangkung Aku Kepo Animasinya Sebenarnya Seperti Apa Apaan Oke Itu Daging Terlihat Seperti Daging Terlihat Seperti Daging Kita Masak Tumis Kangkung Padahal Ngambang Ternyata Agak Ngambang Mejanya Kurang Tinggi Kita Lihat Hasil Akhirnya Jadi Tumis Kangkung Jadikah Jadi Tumis Kangkung Guys Benarnya Kalau animasinya Sama Kita lagi Masak Biasa Cuma Hasil Akhirnya Yang Jadi Masakan Indo Kita Beralih Ke Kamar Jadi Di kamar Aku Ada Sejadah Ada Miyako Turn on Oke Sangat Lucu Bisa Berputar Interaksinya Cuma Bisa turn on Turn off Simsa Sudah Menjadi Uhtiyah Sekarang Aku Mau Coba Dia Tidak Bisa Sholat Sendiri Loh Kenapa Aku Tidak Mau Sholat Sendiri Coba Kok Ada Si Anjir Kok Gitu Tidak Bisa Kita Sholat Sendiri Oke Kita Coba Sholat Disini Sejadah Yang Itu Ternyata Agak Error Loh Dia Ngobrol Lucu Masya Allah Tabarakallah Lucu Agak Serem Ya Tapi Sholat Asar Sholat Subuh Maghrib Isha Zuhur Berarti Ini 4 Rokaat Tadi Aku Mencet Sholat Asar Oke Tahit Akhirnya Kayak Gini Lucu Ya Ternyata Animasinya Tapi Yang Ini Sejadahnya Beda Kreatornya Sama Yang Ini Jadi Yang Ini Aku Gak Ngerti Kenapa Itu Harus Sama Anak Gitu Loh Atau Sama Orang Lain Sholat Ini Sholat Berjamaah Gitu Kalau Yang Ini Sholat Sendiri Aku Mau Coba Beol Ada Pilihan Beol Ya Aku Gak Tahu Aku Sudah Review Ini Apa Belum Tapi Animasinya Lucu Banget Wih Dia Dia Animasinya Bergetar Gitu Terus Ada Animasi Kayak Gini Sepertinya Di Domaret Aku Belum Review Ya Terus Dia Ada Pilihan Turn On Turn On Ini Kayak Tuh Kayak Kran Airnya Itu Hidup Tapi Dia Di Atas Sini Gak Tahu Kenapa Sama Kita Juga Bisa Mandi Tuh Kayak Gitu Ada Krannya Gitu Ini Masih Mandinya Lucu Ya Ada Yang Bersiul Siul Ngeri Dia Yang Siul Ya Oke Kayaknya Di rumah Indonesia Sudah Tidak Ada Lagi Yang Harus Kita Review Ya Aku Bakal Ke Depan Sana Ke SMA Itu Sama Kelurahan Ceritanya Kita Sudah Sampai Di SMA Negeri 1 Electronic Art Nah Ini tuh Sekolahnya Sebenernya kosong Tidak ada Papanya Soalnya Custom Contentnya Yang ada Cuma Bendera Kita Hormat Bendera Bendera Terus Gamelan Dan Ini Panjat Pinang Aku Mau Coba Ini Nah Ini Anak Kambing Saya Dia Mau Widi Coba Gundul Pacul Deh Kok Oh Iya Bener Si Kayaknya Lagunya Coba Gundul Pacul Deh Bener Nggak Sini Lagunya Animasinya Lucu Dia Kayak Tangan Kirinya Juga Detail Cukup Sekian Aku Mau Coba Ini Ini Kayaknya Pack Sisi Terakhir Yang Bisa Kita Coba Turn On Kayak Keluar Air Oke Kita Lihat Animasinya Gimana Oke Oke Agak Shock Sedikit Barusan Saya Oke 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 Naik Dia Di atas Dia Nggak bisa Ngambil Apa-apa Ya Uh Hormat Oke Terus Turun Nggak Ngambil Apa-apa Berarti Oh Belum Selesai Kita Kita Lihat Sampai Animasinya Kelar Ya Guys Kenapa Kenapa Jadi Gitu Anjir Wih Hormat Dia Dan Sudah Tidak Ada Lagi Yang Bisa Aku Review Disini Semuanya Sudah Aku Review Mulai Dari SMA Ini Ini Dan Sebelah Sini Juga Sudah Aku Review Semua Oke Mungkin Segitu Dulu Aja Video Dari Aku Tentang Review Pack Indo Yang Aku Temuin Di Website Yang Dibuat Oleh Creator Indo Itu Dulu Aja Mungkin Dari Aku Dan Kelly Yang Abis Panjat Pinang Ini Semoga Kalian Suka Sama Videonya Mungkin Next Video Aku Bakal Pake Webcam Ya Guys Karena Ada Beberapa Udah Dari Agak Lama Sebenernya Banyak Yang Minta Webcam Cuma Aku Masih Kurang Pede Tapi Next Coba Aku Mencoba Memakai Webcam Ya Gitu Pokoknya Segitu Dulu Video Hari Ini Semoga Kalian Suka 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 Videonya Jangan Lupa Like Comment And Subscribe See you Sub indo by broth3rmax